Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustaz-ustaz kita dari Aceh Kunjungi channel youtube Mualizul Akbar Subscribe, Like, Share, Comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kathiraan, طيبan, مubarakan فيه Ashadu ilaha ilaha ilallah Wahdahu alayhi wa sariqa Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhul kereyim Allahumma salli wa sallim Ala nabiyna wa sayidina al-mustafa muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajumma'an Amma ba Rabbi syurah yasadari Wa yasirli amri Wa halul amdat tamili saini Yafqahu qawli Sekali puji bagi Allah Kemulian sallallahu alaihi wa sallam kepada Rasulullah Pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya Ya Allah muliakan Bapak-bapak Dan ibu-ibu Yang telah berhadir Kerana Allah Dan mudah-mudahan Kehadiran kita Menjadi salah satu Pembuka pintu surga Di hari kiamat nantinya InsyaAllah Bapak-ibu Ya Allah muliakan Setelah kita Membahas Beberapa Hadis Tentang Pentingnya Menjaga solat Dan juga Bahayanya Meninggalkan solat Subuh hari ini Kita masuk ke dalam Judul yang baru Iaitu Seputar Masalah perkara-perkara Yang sunnah Atau solat Yang sunnah Itu Anjuran Untuk menjaga 12 Raka'at Pengkiri Solat Wajib Sehari semalam Jadi kita akan melihat Dan membahas Hadis-hadis Yang Berisi Anjuran Agar kita Memelihara Solat Sunnah Rawatib Sebelum kita Masuk ke dalam Pembahasan ini Sunnah Rawatib itu Disebut Ratib Iaitu Yang Yang Mengiringi Sunnah Rawatib Yang mengiringi Solat Fardu Artinya Dia Menempel Di Solat Fardu Baik Qobliyya Maupun Ba'liyya Sunnah Rawatib Dibagi dua Ada yang Mu'akkad Ada yang Ghir Mu'akkad Ada yang Dikuatkan Dan ada yang Tidak Dikuatkan Artinya Kesundahannya Tidak terlalu kuat Dan yang Mu'akkad Ada Sepuluh tempat Yang Sangat Dikuatkan Untuk Dijaga Itu ada Sepuluh Raka'at Iaitu Dua Raka'at Sebelum Subuh Dua Raka'at Sebelum Tuhur Dua Raka'at Sesudahnya Lalu Dua Raka'at Sesudah Maghrib Dan Dua Raka'at Sesudah Aisyah Itu sangat Dikuatkan Untuk Dijaga Bukan Bermakna Selain Daripada Itu Tidak Dilakukan Tetapi Derajat Suruhannya Tidak Terlalu Kuat Seperti Yang Sepuluh Raka'at Ini Nah Dalam Kesempatan Ini Kita Akan Melihat Ternyata Ada Satu Paket Yang Dijanjikan Allah Dan Nabi Yang Menjaga Paket Ini Maka Dijamin Kalau Dia Istiqamah Sepanjang Hidupnya Dia Lakukan Maka Allah Akan Masukkan Dia Kedalam Surga Dan Dibuatkan Rumah Khusus Untuknya Di Dalam Surga Berdasarkan Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Ummu Habibah Radiyallahu Anha Qalan Semi'atu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yaqul Aku Pernah Mendengarkan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Berkata Ma Min Muslimin Kalau Ada Seorang Muslim Yusalli Lillahi Ta'ala Fi Kulli Yaumin Lalu Dia Salat Jika Ada Seorang Muslim Yang Salat Karena Allah Ta'ala Maka Dicantumkan Kalimat Lillahi Ta'ala Ini Syarat Pertama Untuk Mendapatkan Paket Ini Dia Lakukan Kerana Allah Ta'ala Semata Mata Kerana Allah Tidak Berharap Dari Selain Allah Tentu Yang dimaksud Di sini Adalah Salat Sunnah Rawatib Yang akan Dijelaskan Salat Sunnah Rawatib Penggeraknya Adalah Iman Tapi Ada Sebahagian Orang Yang Bergerak Melakukan Ini Karena Ini Perbuatan Sunnah Maka Kadang-kadang Terbersit Di hati Ingin Mendapatkan Pujian Kalau Perbuatan Wajib Maka Pujian Itu Kecil Karena Orang Sudah Tahu Ini Wajib Dorongan Orang Melakukan Yang Wajib Sebahagiannya Karena Allah Unsur Keterpaksaannya Dia pun Ikut Makanya Ada Orang Yang Tidak Mengambil Kesempatan Mempertontonkan Amal Pada Yang Wajib Karena Semuanya Melakukan Tapi Ketika Salat Sunnah Didirikan Bersitan Hati Semakin Kuat Dorongan Dorongan Untuk Menampakkan Kepada Selain Ridha Allah Juga Muncul Ada Orang Yang Salat Demi Mengharapkan Puji Apalagi Kalau Seandainya Punya Kepentingan Menjelang 2024 Mungkin Akan Banyak Orang Yang Salat Sunnah Rawatib Supaya Orang Berbisik Bisik Di Antara Mereka Itulah Contoh Pemimpin Kita Kedepan Salat Rawatib Saja Dijaga Apalagi Yang Wajib Yang Sunnah Rawatib Saja Dijaga Padahal Sebelum Keinginannya Untuk Mencalonkan Diri Dia Tidak Pernah Salat Sudah Rawatib Itu Contoh Barang Kita Ini Yang Tahu Kita Ini Ria Atau Tidak Bukan Orang Karena Ria Tidak Bisa Diukur Dengan Kacamata Orang Ria Itu Diukur Dengan Hati Kita Sendiri Yang Menentukan Adalah Nian Ada Orang Yang Datang Salat Di Dalam Masjid Tapi Tidak Ada Keinginan Untuk Dipuji Tidak Ada Keinginan Memamerkan Maka Itu Tidak Dianggap Ria Ria Kalau Memang Begitu Dia Safar Dia Bisanya Salat Di Lapangan Hati Yang Bergerak Makanya Ria Itu Bukan Pandangan Orang Jadi Tidak Tidak Sah Disebut Ria Ketika Orang Mengatakan Itu Ria Itu Pasti Ria Itu Tidak Hati Kita Yang Berbicara Maka Jawah Allah Salat Ini Syarat Pertama Akan Dapat Paket Besar Ini Iaitu Lillahi Ta'ala Itu Yang Perlu Ditanam Benar-benar Di dalam Hati Lakukanlah Kerana Allah Subhanahu Ta'ala Bodoh Sekali Orang Yang Melakukan Kerana Manusia Kalau Dia Lakukan Kerana Manusia Dia Mendapatkan Apa Pujian Bahkan Uang Pun Dia Tidak Dapat Paling Dipuja Puji Tapi Tidak Dapat Uang Tapi Kalau Dia Lakukan Kerana Allah Allah Memujinya Allah Menyayanginya Allah Mempersiapkan Hadiah Terbesar Untuknya Jadi Ini Yang Perlu Diperhatikan Di Awal Setiap Hari Dia Lakukan Itu Berapa Rakaan Sintai Sintai Asyrat Raka Tata Tau'an Ghaira Faridah Pertama Tadi Kerana Allah Yang Kedua Amalannya Adalah Orang Ini Setiap Hari Bahasa Setiap Hari Menunjukkan Istiqamahnya Dia Melakukan Itu Jadi Bukan Hari Senin Lakukan Selasa Tinggal Lalu Rabu Baru Lakukan Kembali Bukan Begitu Setiap Hari Ini Menunjukkan Keistikamahannya Maka Tidak Berlaku Paket Ini Bagi Mereka Yang Tidak Istiqamah Dan Menjadi Orang Yang Istiqamah Itu Beran Rasulullah Menasihati Sahabat Ittaqullaha Summa Staqim Bertakwalah Engkau Kepada Allah Lalu Istiqamah Yang Berat Itu Istiqamah Banyak Orang Yang Bisa Melakukan Amal Tapi Yang Bisa Menegakkan Amal Istiqamah Dalam Beramal Itu Sedikit Dari Mulai Kita Melakukannya Setelah Kita Tahu Sampai Mati Sanggup Tidak Sampai Mati Setiap Hari Setiap Hari Dan Ini Adalah Amalannya Orang Yang Imannya Kuat Orang Yang Salih Maka Salah Seorang Tabi'ain Disebutkan Di dalam Beberapa Riwayat Kitab-kitab Tentang Kisah-kisah Orang Terdahulu Saya lupa Nama Tabi'ain Itu Disebutkan Bahawa Beliau 30 Tahun Tidak Pernah Salat Di Rumahnya Kecuali Beliau Pasti Salat Sebelum Kecuali Beliau Pasti Salat Di Belakang Imam Bertakbiratul Ikhram Bersama Imam Selama 30 Tahun Dia Jaga Jamaahnya 30 Tahun Tidak Pernah Masbuk Sekalipun Dalam Kitab Sunan Al-Yumi Yang disebutkan Itu Istiqamah Berusaha Untuk Mendapatkan Lalu Apa yang Dilakukan Lakukanlah 12 Raka'an Salat Sunnah Yang Mengiringi Salat Fardu Bahasa Gairu Faridah 12 Raka'an Salat Sunnah Yang Mengiringi Salat Fardu Maka Janji Allah Orang Yang Mampu Melakukan Ini Janji Allah Illa Ban Allahu Ta'ala Lahu Baitan Fil Jannah Maka Dipastikan Dipastikan Dia Akan Dibangunkan Oleh Allah Rumah Di Dalam Surga Dalam Bahasa Lain Illa Bunya Lahu Baitun Fil Jannah Allah Akan Bangunkan Untuknya Rumah Di Dalam Surga Ada Orang Yang Bertanya Jadi Kalau Kita Enggak Salat Yang 12 Raka'an Sunnah Rawatim Ini Kita Enggak Dapat Rumah Di Surga Seandainya Kita Masuk Surga Dapat Tapi Orang Ini Sudah Dipastikan Dia Masuk Surga Jadi Bahasa Dapat Rumah Di Surga Otomatis Dia Masuk Surga Maka Banyak Amal Amal Yang Allah Telah Menegaskannya Melalui Nabi Dan Itu Bisa Membuka Pintu Surga Tentu Kata Kuncinya Adalah Yang Wajib Tetap Lebih Utama Daripada Yang Sunnah Jadi Jangan Juga Sampai Mempunyai Pikiran Kita Jaga 12 Raka'an Ini Lalu Kita Tinggalkan Salat Yang Wajib Itu Juga Tidak Tidak Ada Jaminan Masuk Surga Tapi Yang Wajib Kunci Pembuka Amal Sunnah Apa Saja Yang 12 Raka'an Itu Ditambah Dalam Hadis Nasa'i Dan Tirmizi Iaitu Arba'an Qabla Duhri Empat Raka'an Sebelum Duhur Tadi Yang Mu'abkan Dua Raka'an Sebelum Duhur Tadi Yang Mu'abkan Sepuluh Jumlahnya Sekarang Paket Ini Ada Paket Sama Seperti Seorang Pimpinan Mengatakan Tugas Dari A Sampai D B Bagi Yang Mampu Melakukan Sampai F Maka Dia punya Bonus Jadi Yang Allah Ingin Tegaskan Bahawa Ini Paket Siapa Yang Mampu Mengambil Paket Ini Dibuatkan Rumah Di Surga Artinya Jaminan Masuk Surga Untuk Membuat Kita Lebih Bersemang Allah Sengaja Melalui Nabinya Gambarkan Rumah Di Surga Karena Rumah Di Surga Itu Dalam Hadis Dari Ibn Omar Itu Punya Keindahan Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Manusia Di Dunia Ciri-cirinya Tura Duhuruha Min Mutunia Wabutunua Min Duhuriha Kalau Dilihat Dari Dalam Tembus Keluar Tembus Pandang Kalau Dilihat Dari Luar Tembus Pandang Kedalam Artinya Rumah Itu Begitu Beningnya Rumah Di Surga Itu Begitu Beningnya Dan Dihiasi Oleh Perhiasan Kata Nabi Dibuat Seluruh Perhiasan Rumah Dari Emas Dindingnya Emas Batu Batanya Perak Pasirnya Lantainya Itu Semua Dari Yakut Dan Marjan Permata Mutiara Dan Ini Akan Memuaskan Semua Orang Yang Melihatnya Masya Allah Hari Ini Rumah Kita Di Dunia Kita Bangun 2M Tapi Kita Tidak Mampu Menghiasi Rumah Dengan Emas Dan Perak Walaupun Isteri Merengik-rengik Memintanya Kita Tidak Mampu Melakukannya Tapi Allah Menjamin Rumah Di Surga Terbuat Dari Emas Perak Berlantaikan Mutiara Permata Dan Penghuni rumah Telah Disiapkan Iaitu Para Bidadari Dalam Satu Rumah Terdapat Beberapa Puluh Kamar Dan Luas rumah Itu Sejauh Mata Memandang Dalam Hadis Nabi Jadi Rumah Kita Di Surga Luasnya Sejauh Mata Memandang Oh Tapi Enggak Cukuplah Ustaz Kalau Dikapling Banyak Sekali Itu Nanti Bagaimana Luasnya Surga Itu Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Langit Punya Tujuh Petalang Bumi Punya Tujuh Petalang Seluas Tujuh Langit Seluas Tujuh Bumi Tujuh Kedalaman Bumi Itu Luas Surga Dan Bisa Jadi Yang Dimaksud Allah Itu Satu Surga Karena Surga Punya Tingkatan Tingkatan Jadi Yang kita Merasa Bahawa Rumah Kita Kapling Terlalu Besar Begitu Disebut Oleh Nabi Sejauh Mata Memandang Rumah Kita Di Surga Dan Kita Diberikan Kebun-kebun Oleh Allah Subhanahu Diberikan Diberikan Kebun-kebun Dan Sudah Disiapkan Tanaman Yang Paling Masyur Dalam Hadis Iaitu Kurma Cara Menanamnya Adalah Dengan Zikir Yang Kita Ucapkan Di Atas Dunia Satu Zikir Kalimah Lalu Keluarlah Satu Pohon Kurma Di Kebun Kita Jadi Semua Sudah Disampelkan Oleh Allah Semua Bergerak Dengan Instant Dalam Salah Satu Hadis Dengan Derajat Yang Sahih Seorang Petani Pekebun Yang Masuk Surga Lalu Dia Bermohon Kepada Allah Untuk Bisa Kembali Berkebun Karena Dia Suka Dia Ingin Kembali Berkebun Dia Mohon Kepada Allah Izinkanlah Ya Allah Aku Kembali Berkebun Apa Kata Allah Silahkan Lalu Allah Berikan Bibit Untuknya Begitu Dicampak Bibit Itu Langsung Tumbuh Di Saat Itu Langsung Panin Di Saat Itu Nyan Model Surga Itu Hadis Saya Tidak Afal Panjang Hadis Diberi Bibit Oleh Allah Silahkan Berkebun Yang Bertani Yang Suka Bersawak Silahkan Diberi Bibit Begitu Dicampak Di Saat Itu Juga Panin Jadi Yang Namanya Lelah Itu Tidak Ada Yang Namanya Mengambil Mengambil Air Dari Sumur Di Ladang Lalu Ada Jatuh Jarum Iban Puisi Kalau Ada Sumur Di Ladang Kok Bisa Jatuh Jarum Boleh Kita Menumpang Mandi Ini Tidak Ada Cerita Cerita Ambil 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 Air Numpang Mandi Tidak Ada Cerita Itu Hidup Di Surga Itu Tidak Boleh Lelah Sudah Cukup Lelah Di Dunia Sudah Cukup Bapak Ibu Dari Tadi Jam 4 Sudah Bangun Salat Tahajud Bersiap Menuju Ke Masjid Sudah Cukup Kelelahan Itu Kita Terobos Ke Gelapan Malam Untuk Mencapai Masjid Allah Lalu Kita Pulang Masuk Kantor Sebentar Lagi Masuk Kantor Demi Anak Dan Isteri Juga Kerana Allah Yang Menyuruh Para Isteri Menyiapkan Sepatu Suaminya Menyiapkan Makanan Untuk Anak Anaknya Bersambung Dengan Cucian Baju Lalu Kemudian Jemur Lalu Kemudian Digosok Sudah Cukup Kelelahan Isteri Tidak Boleh Ada Kelelahan Di Surga Maka Ada Cerita Petani Berharap Lelah Campak Bibit Disitu Tumbuh Disitu Panen Lalu Dia Gembira Dengan Keadaan Kebun Itu Keindahan Rumah Di Surga Penghuninya Yang Menemani Kita Bidadari Dalam Lala tu Riwayat Satu Kamar Dihiasi Oleh 70 Bidadari Lalu Kita Mulai Berfikir Kayaknya Terlalu Banyak Ustaz Saya Yang Satu Bidadari Di rumah Saja Tidak Habis Sampai Saya Kadang-kadang Cerai Dua Kali Kembali Lagi Rujuk Cerai Lagi Sampai Begitunya Masya Allah Jawah Mula Allah Kita Tidak Bisa Membayangkan Surga Makanya Kita Mengambil Contoh Contoh Dunia Padahal Surga Itu Bayangannya Kata Rasulullah Sampai Pikiran Pun Tidak Sanggup Menjangkau Tidak Sanggup Dijangkau Oleh Pikiran Maka Salah Satu Pembukanya Dua Belas Raka'an Ini Kita Kembali Apa Saja Yang Dua Belas Raka'an Itu Yang Disuruh Jaga Oleh Allah Dan Nabi Iaitu Yang Pertama Empat Raka'an Sebelum Duhur Dua Raka'annya Muakad Dua Raka'annya Gher Muakad Tapi Dikumpulkan Jadi Satu Paket Jadi Sebenarnya Yang Kita Harus Jaga Itu Yang Sangat Dianjurkan Jaga Yang Dua Raka'an Bagaimana Cara Melakukannya Yang Paling Kuat Suruhannya Iaitu Tetap Dua Raka'an Dua Raka'an Berdasarkan Hadis Nabi Salatul Layli Wannahar Masna Masna Salat Siang Dan Malam Itu Dalam Tanda Kutip Salat Sunnah Tetap Dua Raka'an Dua Raka'an Itu Yang Paling Masyuhur Walaupun Ada Ulama Yang Mengatakan Boleh Empat Raka'an Sekali Salam Tanpa Duduk Di Dua Raka'an Tidak Ada Duduk Di Antara Dua Raka'an Tetapi Yang Paling Kuat Pandangannya Iaitu Tetaplah Lakukan Dua Raka'an Bangun Lagi Dua Raka'an Niatnya Qobli Atur Sudah Empat Raka'an Lalu Kemudian Waraka'ataini Ba'daha Tambahlah Dua Raka'an Setelah Duhur Tambahlah Dua Raka'an Setelah Duhur Bapak Ibu Yang Allah Muliakan Sebagai catatan Nabi Pernah Mengatakan Kalau Ingin Lakukan Salat Ba'diyah Maka Selangilah Dengan Berbicara Atau Berpindah Dari tempat Engkau Salat Wajib Pilih Dua Perkara Kalau Mau Salat Sunnah Ba'diyah Pilih Di antara Dua Perkara Bicara Dulu Yang dimaksud Bicara Ini Zikir Bukan Disyaratkan Bicara Sampai Dia Mengatakan Kekawannya Yang Sebelah Saya Mau Salat Sunnah Kita Bicara Sebentar Temani Saya Bicara Sebentar Tidak Begitu Itu Bangai Namanya Yang Dimaksud Berbicara Di sini Adalah Zikir Jadi Boleh Pilih Zikir Dulu Karena Zikir Itu Boleh Dilakukan Sesudah Salat Fardu Langsung Atau Lakukan Setelah Salat Ba'diyah Itu Pilihan Sekarang Kita Milih Untuk Menyelangi Salat Sunnah Ba'diyah Nabi Suruh Bicara Zikirlah Dulu Oh Rupanya Kita Tidak Ingin Berzikir Nanti Kita Ingin Zikir Setelah Salat Ba'diyah Maka Ambil Opsi Kedua Iaitu Berpindahlah Dari Tempat Kita Berdiri Di Waktu Salat Duhur Tadi Ini Salat Duhurnya Di Sini Pindah Pindah Sedikit Saja Geser Kaki Sudah Okey Tidak Perlu Sampai Cari Dari Saf Depan Bapak Sampai Kesah Perempuan Untuk Memindahkan Diri Tidak Perlu Tidak Perlu Pindah Sedikit Saja Atau Roker Dengan Orang Di Samping Yang Jadi Itu Untuk Kelayakan Disebut Ba'diyah Maka Tambahkanlah Dua Raka'an Ba'datuhur Berarti Sudah Enam Raka'an Kemudian Nanti Waktu Datang Maghrib Setelah Salat Fardhu Jangan Lupa Tambahkan Dua Raka'an Sesudah Maghrib Kalau Sebelum Maghrib Itu Gair Mu'akad Tidak Dikuatkan Tapi Tetap Berpahala Jadi Jangan Mengira Kalau Gair Mu'akad Tidak Lakukan Tidak Tetap Berpahala Namun Tidak Terlalu Dikuatkan Sunnah Ba'dal Maghrib Menjadi Paket Yang Berikutnya Berarti Sudah Berapa Raka'an Sudah 8 Raka'an Lalu Kemudian Tambahkanlah Dua Raka'an Sesudah Isya Dua Raka'an Sesudah Isya Berarti Sudah 10 Raka'an Terakhir Dan Dia Akan Masuk Surga Dengan Kunci-kunci Yang Wajib Yang Dia Lakukan Jadi Tetap Salat Wajib Nomor Satu Jadi Jangan Gara-gara Mendengarkan Ini Kita Tinggalkan Salat Wajib Lalu Lalu Kita Lakukan Yang 12 Raka'an Ini Itu Tidak Benar Salat Wajib Nomor Satu Kemudian Ambil Paket Ini Insya Allah Lempanglah Jalan Kita Menuju Surga Dan Secara Catatan Diakhir Sebelum Kita Bertanya Jawab Ini Janji Ini Janji Dan Ini Berada Dalam Kategori Hadis-hadis Yang Sahih Riwayat Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Tidak Ada Khilaf Di Kalau Manusia Berjanji Satu Dua Bisa Kita Pegang Janjinya Amanah Tapi Tidak Semua Manusia Mempunyai Kejujuran Itu Bahkan Di Akhir Zaman Abdurrahman Bin Auf Mawin Mawu Zayfa Liamani Itu Sudah Mengatakan Bahwa Di Akhir Zaman Rasulullah Pernah Mengatakan Saking Banyaknya Manusia Tidak Jujur Setiap Kali Kita Akan Melakukan Transaksi Dengan Seseorang Kita Akan Mengatakan Kepada Orang Yang Akan Melakukan Transaksi Itu Kalau Kesitu Kamu Jualnya Kamu Belinya Dengan Fulan Saja Jangan Beli Dengan Yang Lain Jadi Di Akhir Zaman Orang Mulai Menunjuk Orang Untuk Melakukan Transaksi Begitu Tidak Banyaknya Orang Yang Amanah Sehingga Kita Harus Menandai Orang Yang Amanah Maka Kita Ke Pasar Belanja Isteri Kita Mengatakan Beli Yang Di Bapak Itu Yang Sebelah Kanan Jangan Terus Yang Sebelah Kiri Juga Jangan Yang Di Depan Jangan Yang Di Belakang Jangan Jadi Yang Mana Jangan Di Situ Di Situ Tidak Ada Jujur Saya Pernah Beli Ayam Dia Beri Bebek Isterinya Ada Bodoh-bodohnya Juga Tapi Yang Dia Maksud Mungkin Adalah Kejujuran Itu Sehingga Dia Harus Menunjuk Menunjuk Orang Jangan Beli Di Situ Toko Itu Sering Begini Jangan Beri Kasih Hutang Ke Fulan Dia Sering Tidak Bayar Hutang Jangan Begini Orang Kita Tandai Satu Jangankan Orang Orang Awam Di Antara Orang Orang Yang Berlabel Ustaz Berlabel Kiai Tengku Itu Saja Kita Tandai Jangan Kasih Bantuan Ke Ustaz Itu Sudah Pernah Dulu Kita Amanah Janji Tidak Bisa Dipegang Dari Manusia Tapi Ini Janji Allah Ini Janji Nabi Allah Tidak Akan Pernah Melanggar Janji Tidak Akan Pernah Apa Yang Allah Katakan Kalau Kita Ragu Di Dalam Hati Ada Bisikan Syaitan Itu Dongeng Aja Itu Mana Mungkin Allah Gara 12 Rakaan Allah Akan Masukkan Kita Ke Surga Allah Buat Rumah Di Surga Mana Mungkin Ingat Allah Tidak Akan Melanggar Janji Karena Janji Allah Bukan Janji Hamba Kalau Allah Katakan Surga Surga Walaupun Amalnya Sedikit Kalau Allah Bilang Surga Surga Kalau Allah Katakan Raka Bagi Mereka Yang Tidak Salat Maka Diwajibkan Raka Untuknya Allah Tidak Akan Langgar Janjinya Maka Bersemangat Untuk Lakukan 12 Raka'at Ini Mudah Mudahan Kita Termasuk Golongan Yang Allah Beri Kekuatan Untuk Melakukannya Terutama Bapak-bapak Yang Sudah Pensiun Yang Masih Banyak Waktu Lakukanlah 4 Raka'at Sebelum Duhur Datanglah Ke Masjid Lebih Awal Karena PNS Kadang-kadang Pengen Melakukannya Tidak Bisa Datang Lebih Cepat Jadi Perbanyaklah Ibadah Yang Pensiun Yang Rambut Sudah Putih Di Tengah Putih Di Samping Gigi Sudah Goyang Perbanyaklah Ibadah Mudah-mudahan Allah Kuatkan Kita Baik Saya cukupkan Karena kita Harus Berhadapan Dengan Kewajiban Masuk Kantor Dan Belum Waktunya Untuk Salat Harus Menunggu 15 Menit Kedepan Baru Bisa Melakukan Salat Penutup Paket Subuh Bagi Yang Ingin Menunggu Demikian Subhanakallahumma Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh